Silahkan teman-teman disiapkan dulu buku temanya, buku tema 1, alat tulisnya, sudah disiapkan semuanya. Buku tema 1 dan alat tulisnya sudah disiapkan ya. Oke, baik teman-teman, kita buka alaman 139, 139. Oke, pulang, 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 pulang. Sudah, sudah semua ya. Baik teman-teman, kali ini kita masih belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kemarin ada yang masih ingat, kita belajar tentang apa ya? Pakanan adat. Makanan khas atau makanan tradisional ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang rumah adat yang ada di Indonesia, teman-teman ya. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus menyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, sebelumnya bu Asi mau tanya dulu nih. Teman-teman ada yang pernah berkunjung ke... Sudah pernah berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah? Sudah, Bu. Sudah pernah. Aku sudah pernah. Sudah. Kalau yang sudah pernah, Bu Asi tanya, teman-teman sudah pernah melihat rumah adat belum yang ada di Taman Mini Indonesia Indah? Sudah. Sudah, Lu. Sudah. Ada banyak rumah adat yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Mudah-mudahan nanti ketika keadaannya semuanya sudah membaik. Kita bisa berkunjung sama-sama ke Taman Mini Indonesia Indah ya, teman-teman ya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung ke sana dan melihat langsung bagaimana sih rumah adat yang ada di Indonesia. Oke, teman-teman. Bersi lanjutkan ya. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Kita coba dilihat di halaman 139. Tolong dibacakan. Nanti ingin yang membaca itu Osyid. Osyid, silakan dibaca Osyid. Osyid. Silakan Osyid dibaca halaman 139 ya. Teman-teman yang lain boleh mendengarkan ya. Silakan Osyid. Silakan Osyid. Osyid bisa menengah suasti. Apakah Osyid ada di sini? Osyid. Yang lain boleh menengah suasti ya. Yang lainnya boleh di-mute dulu. Sebentar, Faris. Sebentar, Pak. Faris, tunggu dulu suaranya kecil. Yang lain, teman-teman boleh di-mute dulu ya. Ada tahu. Makan pulang. Tetip, saya rasa kemarinan. Boleh di-mute. Oke, silakan, Faris. Di-mute dulu. Oke. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercemin pada rumah adat. Kita harus mensyukurinya keberagaman. Mensyukurilah. Mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Oke, yang pertama. Rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat, sumber. Oke, yang kedua. Rumah Aceh, rumah adat Nanguru, Aceh, desalam. Oke, yang ketiga. Rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara, sumut. Oke, yang ke-empat. Rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel atau Sukutoraja. Yang ke-lima. Bayi Leo, rumah adat Provinsi Maluku. Oke, yang ke-enam. Rumah adat Bangka Beritung. Oke, thank you Faris. Baik teman-teman, boleh diaktifkan lagi speaker-nya. Tapi tetap fokus ya. Tidak mengganggu temannya yang lain. Ya. Oke. Baik teman-teman, Bu Asin mau ditanya. Dari ke-enam rumah adat ini, apakah teman-teman ada yang pernah melihat rumah adat ini? Baik secara langsung ataupun di TV. Ada yang pernah melihat? Semuanya. Aku pernah melihat. Aku pernah melihat. Semuanya. Oke, mungkin ada yang melihat secara langsung atau juga ada yang melihat di TV ya, teman-teman ya. Baik teman-teman. Yang pertama, yaitu ada rumah gadang. Bu Asin mau share foto, boleh. Oke. Nanti kalau ada yang nilai gambar. Tapi tidak ada yang mencoret fotonya nanti ya, teman-teman ya. Kalau ada yang nilai buku. Oke, sepakat ya. Nanti jika ada yang mencari streamnya lagi, Bu Asin akan stop. Ya. Oke. Tadi, Den, boleh dibuka, Pak. Nanti, Pak. Tentang ya, teman-teman ya. Bu Asin. Tadi. Untuk izin share ini... Tidak lama. Tidak lama. Tidak lama, Pak. Tidak lama. 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 Oh iya, sudah pak Oke, sudah pak dirim, sudah bisa Oke, terima kasih pak Nah Coba dilihat teman-teman Ini rumah gadang Kau ingin yang membacakannya Tadi ikhwan ya Sekarang akhwat dulu ya Sekarang akhwat Coba kita baca Yang lainnya dengarkan ya Silahkan kita boleh baca Ada dari berbagai provinsi Di Indonesia Rumah gadang Atap rumah tradisional Orang minang kabau ini Terbuat dari hijau Untuk atap yang melalui Gondong runcing ke atas Sering disebut dengan Gondong Maka orang-orang asli padang Biasanya selalu menyebutnya Rumah bagonjong Bentuk gonjong yang runcing Di bawah Baru pun seperti harapan Untuk mencapai suhan Sementara itu dinding rumah ini Terbuat Rumah ini dibuat Secara tradisional Dari potongan Anjaman bambu Selain itu Memangkan kekuatan Dan Utilitas Dari masyarakat Minang kabau Menjadi bagian Yang lebih besar Dan tidak ada diri sendiri Oke terima kasih Sika Nah ini bentuknya rumah gadang Ya teman-teman Kebetulan Sika mamahnya Mamahnya orang padang Betul ya Sika ya Ya kebetulan sekali Mamahnya Sika itu Orang padang Nah beginilah rumah adatnya ya Yang dinamakan rumah adang Eh rumah gadang Maaf teman-teman Rumah gadang Atapnya itu bisa kita lihat Atapnya bentuknya melengkuk Dan runcing ke atas ya Teman-teman ya Atau biasa disebut juga dengan rumah bagonjong Ya Oke selanjutnya Yang kedua Silahkan Rehan boleh baca Dua Rumah Ini dikenal dengan Nama Rumah Aceh Merupakan rumah Kadang dari suku Aceh Rumah ini Bertipe Rumah tanggung dengan Tiga bagan Bagannya Bagian Tiga bagian utama Dan satu bagian tambahan Tiga bagian utama Dan satu bagian Itu bagian tambahan Tiga bagian utama dari rumah Aceh Yaitu Seuramoe Keule Terambi Terambi depan Seuramoe Teungo Serambi tengah Serambi tengah Dan seuramoe Serambi Belakang ya Atau serambi di belakang ya Baik teman-teman Nah ini bentuk Rumah Aceh Rumah adat Aceh ya teman-teman ya Bentuknya itu Tidak seperti rumah yang kita tempati pada saat ini Bedanya rumahnya ini Seperti rumah tanggung teman-teman Jadi Tidak Langsung Posisinya itu Tidak langsung berada di sana Melainkan Dia berbentuk seperti tanggung Jadi rumahnya tinggi teman-teman ya Jadi ada kolongnya Bisa dilihat teman-teman Ada bagian bawahnya Ada kolongnya ya Rumahnya ya Berbentuk seperti tanggung Jadi aku lihat Tidak dilihat Tidak Jadi rumahnya tinggi ya Berbentuk seperti tanggung Oke selanjutnya Tidak dilihat Tadi Ihwan Ahwat lagi ya Ahwat Yang baca boleh Dina Silahkan Rumah adat dari daerah Rumah ini berbagi Berbagi Lakitan adalah tempat menyimpan barang Tempat ini juga terkadang dipakai sebagai tempat untuk pembicaraan terkait dengan hal-hal adat Ya bu Ya bu Bola Bola Rumah ini tidak Sama Sahina keluarga Sama Bagi masyarakat Batak Rumah ini tampak seperti seekor kerbau Sedang berseekor kerbau yang sedang menjadi pembangunan rumah Ini dilakukan secara-cara Bagi masyarakat Seperti rumah tanggung Yang disambung oleh beberapa tiang Tiang-tiang Tiang-tiang rumah Rumah biasa Dari kayu Rumah balang Kerbau memperoleh bahan Oke thank you Dina Baik Dina suaranya masih putus-putus ya Dina ya Suaranya putus-putus Jadi dulu tergantung Jelas Oke buah saya jelaskan sedikit Jadi ini bentuk rumah balai Batak Toba Jadi rumah ini tidak memiliki sekat Jadi tidak ada pembatasnya di dalam rumah tersebut ya teman-teman ya Oke Lalu Pembangunan rumah adat itu Batak ini biasanya dilakukan secara gotong-royong oleh masyarakat Batak Dan bentuknya sama seperti rumah tanggung yang disangga oleh beberapa tiang penyangga Oke selanjutnya Coba yang ihwan ya Yang baca yang ihwan Lalu lagi Tadi Yosif belum siap Tari Coba Wilham Wilham Sudah siap Wil Belum ya Wilham belum siap Oke buah diganti dulu ya Sama Fahri sudah siap Belum Oke Fahri boleh dibaca ya silahkan Rumah adat tongkonan Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Di bagian depan terdapat deletan Menyelupai pelahu Terdiri atas susunan bambu Saat ini sebagai tongkonan Sebagian tongkonan Sebagian tongkonan Menggunakan atap petang Di bagian depan terdapat deletan Tanduk terbaut Sebagian dalam Sebagian dalam peluangan Dijadikan tempat tidur Dan berasal dari kata Tongkon Artinya duduk Sama-sama Duduk bersama-sama Tongkonan di bagian Berdasarkan Dibagi Dibagi Dibdasarkan Tingkatan Atau Peluangan Dalam Masyarakat Serta Sosial Masyarakat Serta Sosial Masyarakat Di depan Tengkonan Mendapat Kumbung Padi Yang disebut Anang Tiang-tiang Kumbung Padi Ini dibuat Dari batang Pohon Panem Bangga Saat ini Sebagian Sudah Di bagian depan Lumbung Lumbung Kumbung Tersepat Berbagai Kumpilan Antara lain Bergambar Ayam Dan Metari Disebut Pan Pembele Halo Pembele Halo Pembele Halo Yang Dibuatkan Simbol Untuk Menasakan Peluangan Oke Baik teman-teman Bisa dilihat Bentuk Rumah Ada Tontonan Atapnya Itu Sangat Melengkung Ya Teman-teman Melengkung Di Pelaku Ya Teman-teman Lalu Di bagian Depannya Kalau teman-teman Pernah melihat Rumah Ada Tongkonan Ini Di TV Ataupun Secara Langsung Teman-teman Bisa lihat Di bagian Depannya Itu Pasti Ada Tanduk Kerbaunya Biasanya Ada Tanduk Kerbau Yang Dipasang Di bagian Depan Rumah Ya Teman-teman Ya Oke Kita lanjutkan Aku Please Wah Melihat Sembilan Awat Lagi Ya Oke Pasti Yang Bacakan Ya Untuk Rumah Adat Bayi Leo Merupakan Jenis Rumah Adat Maluku Yang Paling Terkenal Sekaligus Paling Banyak Digunakan Lalu Fungsi Utamanya Dan Yang Paling Penting Yaitu Sebagai Tempat Para Tetua Adat Untuk Diskusi Membahas Isu-isu Penting Terkini Ya Sekilas Sekilas Coba Teman-teman Lihat Ya Ada Perbedaan Di sini Rumah Adat Bayi Leo Ada Yang Memakai Dinding Dan Ada Yang Tidak Menggunakan Dinding Kita Lihat Ada Yang Tidak Menggunakan Dinding Karena Ada Dua Macam Rumah Adat Bayi Leo Ini Teman-teman Kalau Yang Tidak Memakai Dinding Ini Kenapa Dibuat Tanpa Dinding Yaitu Tujuannya Sebagai Sebuah Penghormatan Kepada Arwah Leluhur Agar Mereka Bebas Keluar Masuk Bangunan Memang Ya Rumahnya Itu Tidak Ada Dinding Teman-teman Ya Kemudian Rumahnya Itu Juga Dibuat Lebih Tinggi Menurut Kepercayaan Masyarakat Maluku Yaitu Agar Roh Meme Moyang Mendapatkan Tempat Yang Derajatnya Lebih Tinggi Seperti Itu Ya Oke Kita Lihat Yang Selanjutnya Di sini Ada Rumah Adat Bangka Belitung Bangka Belitung Teman-teman Coba Lihat Dindingnya Dindingnya Itu Dicat Tidak Teman-teman Enggak Iya Betul Jadi Dindingnya Tidak Dicat Teman-teman Jadi Pemilik Rumahnya Tidak Dibuat Untuk Mengecat Atau Memberi Warna Pada Rumahnya Jadi Aturan Adatnya Di Bangka Belitung Memang Seperti Itu Jadi Kemudian Rumah ini Terbuat Dari Kayu Teman-teman Lihat Pembuatan Rumah ini Sesuai Dengan Filosofi Kehidupan Orang Bangka Yang penuh Dengan Kesederhanaan Ya Lalu Tetapi Ada juga Yang sudah Menggunakan Tanah Lihat Untuk Dijadikan Genteng Sama Bentuk Rumahnya Juga Seperti Rumah Panggung Teman-teman Masya Allah Teman-teman Ternyata Indonesia Banyak Sekali Kebudayaannya Dan Indah-indah Betul Tidak Teman-teman Ya Sangat Indah Teman-temannya Indah Sekali Betul Oke Tadi Bu Asi sudah Menjelaskan Tentang Beberapa Rumah Adat Yang ada Di Indonesia Sampai Sini Ada yang Mau ditanyakan Teman-teman Tidak Oke Jika tidak ada Kita lanjutkan Ya Kita lanjutkan Coba dibuka Di halaman 142 142 Di situ Ada Ada Tekst Bacaan Judulnya Mozaik Kreasi Bersama Lalu Ada 8 Soal Ya Teman-teman Baca dulu Tekstnya Baca dulu Tekstnya Yang ada di halaman 142 142 Teman-teman Baca dulu Tekstnya Lalu Diisi Soal Nomor 1 Sampai 8 Dan nanti Jika masih Ada waktu Kita bahas Sama-sama Jawabannya Ya Teman-teman Silahkan Boleh dibaca Dulu Lalu teman-teman Boleh dikerjakan Nomor 1 Sampai 8 Halaman Berapa Ayo Halaman Berapa Ya Halaman Bu Aski Tidak 142 Putus Putus Bu Betul 142 Fokus Teman-teman Bu Aski Harapkan Teman-teman Fokus Ya Silahkan Dikerjakan Bu Mau kamar mandi ya Bu Iya Silahkan Bu Lu 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 Bu, saya lagi di toilet. Iya, silahkan. Bu, saya sudah. Satu sampai delapan sudah. Satu sampai delapan ya. Bu, saya sudah. Kamar mandi dulu. Iya, silahkan. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati 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 membuat selamat menikmati 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 Oke, yang selanjutnya, yang keempat, Ica boleh dibaca sayang, Ica? Yang keempat. Nomor keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberi manfaat? Jelaskan. Oke, apakah ide teman-teman yang berbeda memberikan manfaat? Kalau ide yang berbeda itu memberikan manfaat tidak, teman-teman? Iya. Iya, betul. Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu dapat mempercaya ide yang sudah ada. Sambil ditulis jawabannya ya di buku temanya ya, teman-teman. Oke. Apa tadi? Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu mempercaya ide yang sudah ada. Tadi gak berbeda dapat memberikan manfaat. Gua sih mau yang belum terlihat wajahnya nih. Ada Osyit. Osyit gua sih mau lihat wajahnya Osyit. Coba. Oh, Osyit. Osyit ada di sini. Ah, itu dia. Osyit, coba Osyit bacakan yang kelima Osyit. Apa lagi makan? Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Oke. Menurut Osyit kerjasama apa? Kerjasama dalam mengucapkan permasalahan ide yang berbeda dan membuat muzaik sesuai dengan ide. Oke, boleh. Terima kasih Osyit. Kerjasama dalam mengucapkan permasalahan ide yang berbeda dan membuat muzaik sesuai dengan ide yang berbeda dan membuat muzaik sesuai dengan ide yang berbeda. Kerjasama dalam mengucapkan permasalahan ide yang berbeda. Kerjasama dalam mengucapkan permasalahan ide yang berbeda dan membuat muzaik sesuai dengan ide. Oke, thank you Osyit. Terima kasih Osyit. Oke, Sheryl silahkan yang ke-6. Apa manfaatkan kesamaan dalam keberagaman? Apa kak, manfaatnya kak? Aku belum tulis. Oke. Boleh ditulis ya untuk yang nomor 6. Manfaat kerjasama dalam keberagaman yaitu agar terkipta kerukunan antar umat beragama dan saling mendukung. Agar terkipta kerukunan antar umat beragama dan saling mendukung. Itu yang ke-6 ya. Oke, yang ke-7. Yang ke-7. Keanu, boleh dibaca sayang yang ke-7. Selan-selan. Apa yang bisa dikatakan kepada orang-orang yang ke-7. Keanu, putus-putus sayang. Ya, putus. Caranya tidak jelas. Keanu, tidak jelas sayang. Tidak jelas sama sekali. Putus-putus juga. Oke, terima kasih. Keanu, tapi suaranya belum terdengar jelas dan masih putus-putus. Jadi untuk yang nomor 7, jawabannya itu, Saling memahami dan menghargai bahwa setiap orang itu berbeda. Saling memahami dan menghargai bahwa setiap orang itu berbeda. Berbeda, bukan, tidak dapat bersatu ya. Oke, yang ke-8. Yang ke-8, yang ke-8 buah dibacakan ya, yang nomor 8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas. Nilai apa, teman-teman? Kerjasama. Betul, kerjasama, teman-teman. Oke, alhamdulillah. Pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Teman-teman, boleh ditutup dulu bupunya. Siap. Alat tulisnya boleh diletakkan? Siap. Sudah. Oke. Baik, teman-teman. Tadi kita sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu rumah adat yang ada di Indonesia. Dan juga kita tadi belajar tentang bekerjasama. Minggu lalu bekerjasama juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Diden. Manfaatnya banyak sekali bekerjasama, teman-teman. Salah satunya yaitu apa? Pekerjaan cepat selesai. Iya, pekerjaan menjadi cepat selesai ya, teman-teman ya. Dan buah diingatkan lagi kepada teman-teman. Kita sebagai warga negara Indonesia, yang tinggal di negara Indonesia, kita memiliki banyak keberagaman yang ada di negara Indonesia. Kita berbeda-beda suku juga, tetapi walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat, kita tetap harus saling menghormati dan menghargai antar sesama ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, oke. Alhamdulillah. Teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Bu Asi tutup, kita sama-sama membaca Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan, Tuhan, Masya Allah. Cukup sekian dari Bu Asi, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.